Saya asyum sudah sedikit banyak kan tahu ya jalan cerita di dalam kitab Esther ya, kurang lebih ya. Yaitu ini kan gambaran seorang Yahudi yang terus kemudian akhirnya bisa menjadi ratu di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pemeliharaan, di dalam providensia Tuhan. Terus kemudian kalau kita baca di dalam kitab Esther disitu ada plot, ada satu persoalan ya, yaitu bahwa Haman itu jadi jengkel kepada Mordecai. Dan akhirnya bukan cuma kepada Mordecai, tapi juga kepada semua orang Yahudi yang bisa akan dibinasakan gitu, dengan perencanaan jahat daripada Haman. Terus disitu kemudian Esther mengambil peran sebagai penyelamat dari orang-orang Yahudi yang nyaris binasa, itu dibinasakan deh, di genosid, dibunuh habis. Ya itu jalan cerita secara ini lah, secara apa itu umum gitu. Kalau kita mau mengaitkan ini juga dengan kitab Ruth ya, di dalam hal ini. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ruth, Ruth itu kan memang kita mendapati bahwa disitu sepertinya banyak kebetulan ya, Sepertinya banyak hal yang terlihat seperti kayak kebetulan gitu, tapi kita percaya sebetulnya Tuhan juga memimpin kan ya, di dalamnya gitu. Itu adalah pimpinan Tuhan, itu adalah pemeliharaan Tuhan. Lalu disitu kita juga menekankan di dalam kitab Ruth itu bahwa perempuan itu bukan berarti terus pasif, cuma sedang nunggu ya, gak ngapa-ngapain. Tapi dia juga bisa tuh certain extent, tanda kutip inisiatif ya, atau aktif, penebusnya tetap di dalam posisinya buas kan ya, penebusnya itu tetap buas gitu. Tapi sebetulnya yang menggerakkan ke sana kan Ruth ya, di dalam hal ini. Jadi jangan salah mengerti, being feminine itu dalam pengertian terus nunggu pasif, gak boleh aktif sama sekali. Kalau kita melihat di dalam kitab Ruth kan gak gitu ya ceritanya gitu, tapi Ruth itu sangat memerankan peran yang penting gitu. Dia tersubmit kepada ordo yang di atasnya di dalam hal ini yaitu Naomi, itu kan ordo yang di atasnya Ruth gitu. Tapi dia juga menjalankan perannya gitu, dia bekerja, dia banting tulang dan tuh certain extent juga. Dia sebetulnya yang tanda kutip, inisiatif waktu akhirnya bisa mengencourage buas itu, menebus dia gitu. Ini kan tipologinya seperti kayak tipologi antara jemaah dan kristus, atau manusia dan Allah gitu ya. Manusia ya being feminine, Allah yang menebus ya yang laki gitu ya. Bukan berarti terus kemudian kita menunggu dengan pasif gitu. Tapi juga ada bagian Alkitab yang menyatakan kita mesti menjalankan peran kita, ya kita boleh membujuk Tuhan, kita bisa minta kepada Tuhan. Kita bisa memerankan peran kita sehingga Tuhan itu juga bergerak. Bagian kayak begini agak sedikit jarang dibahas di dalam teologi reform biasanya ya. Karena teologi reform itu kan biasanya kita sangat menekankan ya Tuhan yang inisiatif, kita yang responsif begitu kan ya. Itu betul, itu enggak salah, itu selalu betul gitu. Kita juga enggak perlu rubah statement itu. Tapi kalau sudah melihat di dalam kekayaan Alkitab, ada bagian-bagian yang ini bukan berarti terus kemudian Ruth itu menjadi taking over perannya buas gitu ya. Jadi Ruth yang menebus buas gitu misalnya. Enggak juga, tetap buas yang menebus Ruth gitu ya. Tapi Ruth menjalankan perannya sebelum dia ditebus oleh buas gitu. Bisa nangkep enggak saya bagian ini ya. Kita sudah bahas di dalam kitab Ruth ini cuma pengulangan aja ya. Di situ makanya di dalam bagian ini ya, itu biasanya kitab Ruth, kitab Esther itu sangat banyak disoroti oleh kaum feminis gitu. Nah kalau kita bicara feminis bisa dua macam sih. Feminis yang sekuler, yang hostile, yang anti laki-laki dan penuh dengan kekerasan gitu ya. That kind of feminis, anyway kita enggak tertarik untuk mempelajari. Tapi kita bisa bicara feminis di dalam pengertian ini gitu. In a biblical way, biblical sense of the word feminis. Feminis di dalam pengertian, ya Alkitab ya maksudnya. Ini kita bisa belajar. Salah satunya itu belajar dari Ruth. Feminis di dalam hal ini, maksudnya ya, jangan sekedar pasif, nunggu. Terus abis itu, masih sudah kayak begini ya. Ya sudah ya, ya udahlah tunggu aja orang lain siapa yang belas kasihan kepada saya itu gambarnya bisa keliru sih. Kalau kita lihat Alkitab kan Ruth pasti bukan kayak begitu ya. Dia itu menjalankan perannya gitu. Even persuade Boas untuk akhirnya bisa menebus dia. Waktu kita mempelajari kitab Esther ini lebih radikal lagi gitu ya. Lebih radikal lagi. Kalau sudah lihat tadi itu di dalam Ruth itu kan tipologinya itu, tipologi Kristusnya ada pada siapa? Tipologi Kristus ada pada siapa? Jelaskan ya. Boas kan yang menebus kan ya. Kristus itu penebus. Esther memang yang menggerakkan. Jadi tidur di dekat kakinya, buas dan sebagainya gitu kan ya. Tapi tetap yang menebus kan buas menebus Ruth, bukan Ruth menebus buas gitu kan ya. Tapi kalau sudah melihat di dalam kitab Esther ini lebih radikal lagi gitu ya. The severe-nya di sini itu Esther gitu. Esther itu di dalam posisi Kristus gitu di dalam hal ini. Yang menep, Sokot yang menyelamatkan itu ya. Juru selamat, nah kalau mau pakai istilah itu ya, tanda kutip. Itu Esther, bukan Mordecai di situ. Mordecai memang kasih usulan ini, tapi sebetulnya betul-betul tampil sebagai jenderal di situ. Itu Esther sebetulnya, bukan Mordecai gitu. Nah ini mungkin paling radikal ya gitu ya. Gambaran-gambaran kayak begini ini penting sih di dalam alkitab gitu. Karena, sekali lagi ya, memperbaiki citra perempuan yang seringkali keliru ya. Kita pikir, apalagi kita kan culture timur gitu ya. Kita pikir kita culture timur, perempuan ya gitulah. Sudah tahu stereotype perempuan di dalam kebudayaan timur. Itu seperti apa. Tapi ternyata kalau kita baca di dalam kitab Esther, itu gak cocok loh. Gambarnya itu sebenarnya gak cocok gitu. Gambaran yang perempuan, terus habis itu ngapa-ngapain. Itu urusannya suami dan sebagainya gitu ya. Sudah perhatikan di dalam cerita kitab Esther, even Mordecai pun gak punya posisi itu gitu. Dia only one yang punya posisi untuk mendekati Ahas Feroz. Dia cuma Esther gitu. Nah, nanti kita mau coba lihat detailnya ya di dalam hal ini. Tapi di dalam kehidupan kita, message-nya ya. Itu di dalam kehidupan kita ada saat-saat di mana kita bahkan gak bisa menunggu suami kita atau orang laki yang lain yang ini apa. Mereka not in the position, gak di dalam bagian itu juga gitu. Dan mau gak mau ya itu jadi peran dan tanggung jawab kita sebagai, tanggung jawab saudara maksudnya ya, sebagai perempuan gitu. Karena yang lain bukan cuma sekedar gak functioning suai, tapi gak bisa juga gitu. Mordecai kan gak mungkin ya menghadap Ahas Feroz gitu. Gak mungkin gitu, kesempatan itu gak ada sama sekali. Yang satu-satunya bisa meresikokan diri menghadap Ahas Feroz ya, jatuh cuma Esther gitu. Dan dia meresikokan itu untuk menyelamatkan bangsanya. Jadi ada pengorbanan, ada cerita pengorbanan, ada cerita tentang kasih ya, tentang apa ini, gak memikirkan keselamatan dirinya sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita coba mau lihat ini ya, lihat apa itu, detail ya di dalamnya gitu, kalau saudara baca. Jadi ini even lebih radikal daripada kitab Ruth ya, saudara gak mendapatkan di dalam kitab ini nih Yahweh atau God, istilah Yahweh Tuhan the Lord atau God itu gak dimentioned at all gitu. At all, gak ada ya. Jadi ini kitabnya gak ada nama Tuhan sama sekali gitu. Nah ini kalau di, apa ya, diterjemahkan dalam kehidupan kita itu seperti apa sih? Kira-kira ya, ini seperti kayak ada saat di dalam kehidupan kita, dimana kita sendiri lihat seperti kayak Tuhan. Kok kayaknya gak ada gitu ya gitu. Semuanya itu seperti diserahkan dalam tangan kita gitu. Tuhan itu kayaknya gak, gak nyata gitu, kayaknya gak bergerak. Bukan model Tuhan di Exodus tau keluaran ya. Itu kan jelas sekali gitu kan, dia membelah laut merah. Itu kan jelas sekali tangan Tuhan gitu ya, Pak Israel mah diem aja gitu kan. Atau di dalam bagian lain, masih di dalam tradisi ini ya Pak, pentatif gitu ya. Tuhan ada kalimat misalnya, Aku yang akan berperang ya, kamu diam saja gitu. Itu kan jelas ya, aku yang akan berperang melawan musuh, kamu diam saja gitu. Ini loh, apa, initiation of Yahweh, powerfulness dan sebagainya. Kita ini totally pasif, cuma bisa menunggu. Bahkan kalau kita bergerak malah ngericuin, apa ini, bikin repot ini ya Pak, pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Ada saat seperti itu, tapi juga ada saat waktu kita membaca dalam Alkitab, Seperti Tuhan yang diam saja gitu. Bahkan bukan cuma diam saja, Tuhan seperti gak ada di sini gitu. Semuanya diserahkan di dalam tangan kita, Terus kemudian kita bagaimana di dalam saat seperti ini. Bani saya, feminist at its radicality gitu. Kalau kita lihat mungkin ya, yang paling radikal dari seluruh kitab suci, Itu di dalam Esther gitu. Yang betul-betul diserahkan di dalam tangan kita. Dan bukan cuma saudara sebagai perempuan ya, Tapi kita juga sebagai manusia, kita bisa menghayatinnya dalam pengertian seperti itu. Ada satu, ini ya, kutipan dari Jack Miles gitu. Bahasa Inggris, saya ntar coba paraphrase di dalam ini, apa, konteks kita ya. Jadi dia bilang gini, ini bicara tentang absence, tanda kutip ya. Israel is back, as we might put it, now calling itself the Jews, Still speaking Hebrew, still beyond confusion with any other nation, But amazingly, without its God. Jadi, Israel kembali ya, sekarang disebut Yahudi dan sebagainya. Masih bicara bahasa Ibrani ya. Masih jelas dia identitasnya dan sebagainya, Tapi amazingly, seperti kayak gak ada alahnya gitu. Dimana ini alahnya Israel gitu. Years may go by in which no discussion is perfect of why they may not be spoken, But the silence continues and is heard at every moment. Whatever the intent of the silence about God in the book of Esther, This is its effect. Apapun yang jadi intensinya ya, The silence of God, diamnya Tuhan di sini ya, di dalam kitab Esther. Tapi inilah efek yang memang mau sengaja, intentionally mau diperkenalkan gitu. Esther and Mordecai are not God. Mereka kan bukan alah ya, Esther dan Mordecai itu. Bukan God incarnate juga, bukan gitu. They do for the Jews under Ahaz Feroz, what the Lord did for Israel under Pharaoh. Jadi mereka ini, ya, seperti kayak kalau di komparasi ya, Apa yang dilakukan Tuhan ya, terhadap Israel, Atau bagi Israel di dalam zamannya Fir'aun, itu ya, Ini comparable dengan apa yang sekarang mereka lakukan, mereka berdua ini ya, Di dalam pemerintahan Ahaz Feroz. Ahaz Feroz itu, to be fair sih, mereka, dia gak sejahat, Inilah ya Fir'aun, bukan itu maksudnya, Tapi dalam keadaan terancam, Ini mau extinguish, Seluruh bangsa itu mau dihancurkan, gitu kan ya. Under pemerintahan siapa ya, Ahaz Feroz pasti gitu. Memang Haman yang punya plotnya gitu, ya. They do what the Lord's anointed was once expected to do again for a restore Israel. Jadi mereka ini diposisikan di dalam posisi Tuhan sekarang, gitu. Tuhannya sendiri kayak inaktif gitu ya, Seperti kayak gak ada, gitu. Kayak teriak-teriak minta tolong, ya mana gitu, Ya elulah gitu, kamu yang maju, gitu. Mau pertolongan apa? Tiba-tiba Haman kena stroke gitu misalnya kan ya, Kan gak itu, ini apa, ya kamu yang maju, itu your part gitu. Tuhan bukan gak ada sih, Tuhan gak pernah gak eksis kan ya, Dia gak pernah gak ada, pasti gitu. Tapi ini total silence, ya. Sama sekali gak bergerak, gitu. Dan seperti yang menyerahkan, Let's say 99,999999999999999% gitu ya, Kepada Esther dan Mordecai, If not 100%, gitu, sebetulnya. Jadi Tuhan di mana? Tuhan tetap bekerja sih di belakang, gitu. Kalau kita membaca secara teliti ya, Ada bagian-bagian yang jelas itu kita tahu bahwa itu-tuh pasti di belakangnya itu Yahweh. Gak mungkin ada kebetulan kayak begitu, Kalau bukan Tuhan ya merancangkan di dalam hal ini, gitu ya. kita bisa lihat detailnya gitu according to the book of Esther the Jews have become as it were God's ex-wife now responsible for her own debts only God's former client now representing herself, God's grown up child moved out of the house gambarannya sih memang barat banget tapi bisa membantu kita untuk mengerti gitu, jadi sekarang ini kan sudah tau kan ya, Israel itu kan dipersunting oleh Yahweh mempelai laki-laki, menikah dengan umatnya mempelai perempuan gitu ya tapi disini sekarang in the book of Esther itu orang Israel seperti jadi kayak ex-wife gitu, jadi ini kalau di akhirnya secara exile maksudnya exile, di dalam zaman pembuangan, itu kan dibuang oleh Yahweh kan, jadi kayak bekas istri gitu ya, Israel gitu ya sekarang sudah di abandoned di dalam hal ini, nah sekarang Israel itu mesti bertanggung jawab terhadap utangnya sendiri alone, di tanggal ini ya God's former client ya ini sekarang sih ya bertanggung jawab atas dirinya sendiri tadi kalau memakai metafor anak ya anak yang tadinya dipelihara oleh Bapak sekarang mesti keluar dari rumah gitu you are on your own gitu ya bagian ini loh saya you are on your own saudara jarang ya denger Epcot bagai begini kan ya kita kan biasanya jangan mengandalkan kekuatan sendiri gitu ya bergantunglah kepada standar lah itu betul, itu betul saudara jangan salah tapi ini ya ada saat dimana Tuhan itu justru yang menunggu kita bergerak gitu loh kalau kita gak bergerak ya sudah gak ada Tuhan bergerak ya Tuhan bergerak melalui kamu yang bergerak karena itu bagianmu sana gitu terus kita tunggu-tungguan diem ayo dong Tuhan belahlah laut kosong kamu yang belah itu gak ada belah laut kosong gak ada kamu yang maju gitu itu bagianmu gitu Tuhan ada di belakang pasti gitu even dia juga ada di depan sebenernya tapi in total silence seperti sama sekali gak jelas gitu ya ini apa sebenarnya dia ada atau enggak sih sebenarnya dia menyertai atau enggak gitu ya memang bahasannya agak ini ya sudah ya apa itu daring lah bahasa dipakai gitu ya tapi ini seperti kayak orang Israel sendiri seperti kayak ya sudah ini sekali lagi ya kamu sudah gak gak pikir Tuhan lagi gitu dalam keadaan seperti ini betul kamu yang harus maju gitu ini sekali lagi ya kita percaya Tuhan sebetulnya di belakang misalnya ya di dalam 4 ayat 14 kalau sudah membaca disitu atau kita baca dari sebelumnya aja lah ini kita coba tadi kan sudah introduksinya jadi setelah tahu ya Mordecai tahu bahwa Haman itu punya rencana karena tadinya kan Mordecai gak memberi hormat sebel banget sih Mordecai akhirnya bukan cuma Mordecai yang mau dibinasakan tapi seluruh Israel gitu kan seluruh Yahudi gitu dalam hal ini lalu terus kemudian usaha Mordecai mau menolong orang Yahudi kita baca itu di dalam pasal 4 gitu kan saya baca aja ya cepat ya setelah Mordecai mengetahui segala yang terjadi itu ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih karena dia sudah dengar bahwa orang Yahudi akan dibidasakan semuanya gitu ya juga saham hogar-agarannya dia juga gitu kan ya ini loh ini kalau sudah lihat ini kan memang Alkitab gak terlalu menyorot bagian ini ya tapi itu kan sama juga karena either apalah pride-nya Mordecai yang gak mau hormat atau apa gitu ya gara-gara itu bikin Haman marah dan akhirnya sekarang yang kena akibat itu seluruh Yahudi gitu gara-gara tingkap polanya satu orang namanya Mordecai whatever istilahnya lah mungkin dignitas jaga wibah or perhaps juga pride kesombongan gitu kita gak tahu lah Alkitab gak terlalu menyoroti bagian itu memang gitu tapi sekarang ada dalam persoalan ini dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan perpakaian kain kabung di tiap-tiap daerah kemana kita dan undang-undang raja telah sampai ada pergabungan yang besar diantara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang dipentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya ketika dayang-dayangkan sida-sida Esther memberitahukan hal itu kepada maka sangatlah risau hati sang ratu lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordecai dan supaya ditanggalkan kain kabungnya dari padannya tetapi tidak diterima maka Esther memanggil hatta salah seorang sida-sida raja ditapkan baginda melayani dia lalu memberi perintah kepadannya menanyakan Mordecai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu lalu keluarlah hatta mendapatkan Mordecai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja Mordecai menceritakan kepadannya segala yang dialaminnya serta berapa banyak perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaraan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan disusah untuk memunahkan mereka itu diserahkan kepada hatta supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Esther lalu lagi pula hatta disuruh menyampaikan pesan kepada Esther supaya pergi menghadap raja untuk mohon karuniannya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda Esther kan identitasnya ini belum jelas ya di dalam bagian ini tapi jadi sekarang mulai ada tension gitu ini kalau kita pelajari di dalam kehidupan kita kadang-kadang ada saat dimana kita gak bisa terus tinggal di dalam keadaan identitas yang terselubung gitu memang kita gak harus selalu pameran setiap detik kita orang Kristen kita saya orang Kristen saya orang Kristen gitu ya terus berdua di restoran selalu teriak-teriak gitu misalnya ya supaya sekalian penginjilan gitu maksudnya itu agak ekstrim sih memang gitu ya memang gak harus kayak begitu gitu tapi sebenarnya tahu kita di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita juga perhaps unconsciously gitu ya seperti kita rasa lebih aman kalau identitas kita sebagai orang Kristen juga gak terlalu perlu diketahui gitu ya tapi saat-saat tertentu itu ada tension dimana orang itu harus memilih mau menyatakan diri ya identitas Kristen dan itu sangat mengancam gitu seperti disini Esther kalau dia ketahuan ke ya begini kan celaka sebetulnya gitu ada tension itu sih antara assimilate kepada ini kan kerajaan pagan tetap bagaimanapun kan ini kan bangsa kafir tetap kan ya meskipun dipersunting sebagai ratu gitu tapi gimana gitu dalam keadaan mau kompromi terus selama-lamanya ya sudah pokoknya kan sudah jadi ratu sudah dapet ini kan hidup yang apa tinggi yang enak nyaman sudah lah gak usah ngomong Kristen-Kristen malah ngomong Kristen malah bahaya malah diskriminasi dan sebagainya selalu ada pencobaan kayak begitu di dalam kehidupan kita tapi ada saat-saat dimana kita gak bisa gak harus mengaku nah inilah ini apa tesnya Esther disitu dalam bagian ini saya terusin ya jadi Esther diminta supaya pergi menghadap Raja memohon membela bangsanya di hadapan Baginda padahal sudah dikeluarkan Tita lalu Masullah Hatta menyatakan perkataan Mordecai kepada Esther akan tetapi Esther menyuruh Hatta memberitahu kepada Mordecai semua pegawai Raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan apalagi perempuan laki-laki pun menghadap Raja di pelataran dengan tidak dipanggil hanya berlaku satu undang-undang yaitu apa hukuman mati susah kan ya jadi gimana resikonya hukuman mati atau tetapi ada Raja mengorbankan diri untuk keselamatan orang Yahudi sekaligus ngaku juga kalau dia adalah orang Yahudi tapi later ya memang gitu ya akhirnya akan ketahuan juga akan pastikannya hanya orang yang kepadanya Raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap Raja kalau bicara track record kayaknya rada pesimis kalau setiap 2 hari dipanggil nah oke lah confidence tinggal tunggu pattern 2 hari lagi kayaknya akan dipanggil lagi tapi ini 30 hari loh gak dipanggil gitu kenapa Raja bisa tempat-tempat memanggil gitu secara probabilitas ini kemungkinan kecil sekali secara manusia maksudnya ya di dalam kehidupan kita juga sama kita bisa hitung secara manusia kayaknya probabilitas kecil gitu kemungkinannya ketika disampaikan orang perkataan Esther itu kepada Mordecai maka Mordecai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther nah ini ya ini kalimat penting sekali jadi disini Mordecai betul-betul dipakai dengan kalimat ini ya jangan kira karena engkau di dalam istana Raja hanya engkau yang akan terluku dari antara semua orang Yahudi lu jangan pikir ya lu sudah di atas sana gitu mentang-mentang lu sudah di atas sana terus kemudian lu akan selamat gitu jadi kita semua akan binasa kecuali lu karena lu adalah ratu jangan pikir jangan kira ya kamu yang akan terluput dari semua orang Yahudi sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja ya perhatikan ya ini yang berdiam diri disini kan Yahweh sebetulnya gitu kan ya yang gak ada kayak berdiam diri ya tapi kalau kamu mau ikut-ikutan berdiam diri padahal kamu harusnya gerak tapi kamu juga ikut berdiam diri bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain dari tempat lain tempat lain itu pasti Tuhan maksudnya gitu meskipun gak disebut ya istilah ini gitu pasti bukan David keberuntungan pasti bukan saya bukan ini Tuhan maksudnya akan datang pertolongan dan kelepasan dari pihak lain ini sebetulnya allusion reference to Tuhan sebetulnya gitu tapi ya penulis kitab esar ini sama sekali gak pake istilah Tuhan gitu ya sengaja intentional gitu tapi bukan gak ada loh secara konsep ya secara istilah gak dimunculkan jadi ini seperti kayak manusia dilempar masih bergumul sendiri seperti kayak soal tanpa Tuhan gitu yang pilihannya adalah lu mau berdiam diri itu juga mau berdiam diri itu keren silence seperti kayak Tuhan yang sekarang juga kayaknya gak jelas silence dan gak tau dia dimana gitu ya atau lu menjalankan peran lu gitu dengan prinsip kebenaran firman Tuhan of course gitu dan Tuhan akan nyata juga di dalam hal seperti itu jadi dia bilang kalau kamu gak mau terlibat akan datang pertolongan dan kelepasan dari pihak lain dan engkau dan kaum keluargamu akan dinasal ini bukan mengancam ya tapi memberitakan prinsip firman Tuhan gitu justru waktu kita di tempat yang kita merasa aman ya terus ada privilege dan sebagainya ya kita pikir wah kita beruntung ya gak kena ini ya gak kena gempa atau apa gitu ya itu aslihan orang-orang disana salah sih dipilih tinggalnya di dekat daerah-daerah yang gak jelas gitu makanya dekat-dekat laut makanya mendingan tinggal di pedalaman lah gitu lebih aman atau jangan di daerah-daerah dekat gunung berapi gitu ngapain mendingan jauh daripada gunung gak terlalu ada pemandangan bagus juga gak apa-apa tapi juga gak ada gempa dan sebagainya gitu kita pikir di dalam pengertian seperti itu ya terus kita lupa bahwa kita yang di dalam keadaan tempat yang lebih baik itu sebenarnya Tuhan punya rencana gitu kalau kita gak binasa tapi disini Mordecai justru warn memperingati dengan keras kamu kalau pikir keselamatan dirimu sendiri minta-minta kamu ada uang, jabatan, kedudukan kekayaan ya ada privilege tinggal langkah koperas sudah besok langsung muncul di LA gitu misalnya ya sebentar-sebentar saya kasih tau ya pertama kita juga gak membutuhkan kamu gitu pasti akan ada pertolongan dari tempat lain jadi gak usah QR-QR banget gitu kalau kamu gak mau terlibat juga gak apa-apa kita akan ada pertolongan dari tempat lain dan Mordecai bukan mengancam ya memperingkatkan dengan keras kamu dan keluargamu yang akan binasa ngomong ke Esther ya ngomong ke Esther benar ngomong ke Esther kenapa kaget ngomong ke Esther ini benar suruh sampein kepada Esther kamu dan keluargamu justru yang akan binasa gitu tapi sudah perhatikan ya kalimat ini ya ini kalimat ini penting ya coba perhatikan siapa tahu ya siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu bagus ya saya percaya jadi Tuhan taruh seseorang di atas itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu lihat ada beban berat berikutnya gitu tapi kalau orang pemahamannya salah ya Tuhan taruh kita di atas puji Tuhan loh saya sekarang di atas gitu kan kasian ya orang-orang di bawah itu ya susah kayaknya itu saya bersyukur loh saya ini ya Pak di atas gitu ini berkat Tuhan ini orang anak-anak saya mikir kayak begini gitu Tuhan taruh seseorang di atas itu karena dia punya rencana karena setelah itu orang ini mesti bertanggung jawab terhadap beban yang lebih berat makanya dia ditaruh di atas ya karena dia punya tanggung jawab lebih besar setelah itu gitu resources yang diberi Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya itu Tuhan akan takannya balik gitu bukan untuk kita nikmati sendiri apalagi terus boosting saya punya resources lebih banyak ya ada saya lebih banyak keselamatan saya suami saya lebih cinta daripada orang lain terus kita nikmati-nikmati itu bukan orang Kristen itu bukan orang Kristen gitu itu bukan orang yang mengenal Tuhan sebetulnya gitu kalau orang mengenal Tuhan menurut prinsip firman Tuhan dia akan melihat justru ditaruh di tempat atas karena disitu dengan semua privilege yang kamu ada itu Tuhan setelah itu mau mempercayakan tanggung jawab besar sebetulnya gitu kalian lihat ini loh ya siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau memperoleh sebagai ratu pasti Tuhan punya rencana tapi rencananya apa? bukan karena supaya kosmetikmu jadi komplit itu ensiklopedik dari A sampai set mentang-mentang lu ratu bukan itu rencananya rencananya adalah ini loh ini orang Yahudi mau dimidasakan kamu itu orang Yahudi dibawa sampai ke tempat ratu itu Tuhan punya rencana disitu tapi sekali lagi ya bukan tanpa resiko bukan tanpa pengorbanan bukan mentang-mentang ratu oh iya oke saya setuju memang saya ratu kok gampang lah urusan gini besok sudah seberes gitu misalnya kan ya not that easy bukan kayak begitu tapi benar-benar resiko di dalam hal ini ya ya kalau kekristianan gak ada resiko sama sekali ya semua orang itu Tuhan kali ya suwe dalam hal ini ya ikut-ikut aja gitu semua nanya dapet privilege lagi gitu terus ada beban yang gak apa-apa dateng aja tinggal gini doang ngomong sama asfer urusan gini mah gampang sini-sini mana aman sudah kita bunga aja bareng-bareng gitu misalnya ya gak gitu suwe ceritanya gak gampang kayak begitu gitu tapi ada resiko ada taruhan nyawa dan sebagainya nah maka 15 ya sudah membaca maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini pada Mordekai pergilah kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat disusah dan berpuasa loh untuk aku jangan makan dan jangan minum 3 hari lamanya baik waktu malam baik waktu siang aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk mengajak raja sungguh pun berlawanan dengan undang-undang kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati ya inilah suwe mungkin paling klimas di dalam seluruh ayat yang paling bagus di sepanjang kitab Esther ya ini suwe ayat yang ke-16 kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati ini suwe true feminist true biblical feminist ini kalau saya mesti mati biarlah aku mati tapi feminisme dunia yang egois bilang mati ya urusannya suami dong gila kalau ada rupiah suami dong harus yang keluar gimana coba masa saya saya kan perempuan nah kembang saya poinnya ini bukan saya saya kan kamu lemah ini urusannya mordekai dong mordekai itu laki lebih tua dari saya dia uncle uncle apa ini kayak begini kalau mati ya dia mati dia mesti tahu dong mesti protek perempuan itu feminis bukan itu bukan true biblical feminist true biblical feminist kalau sudah baca di dalam ayat yang 16 kalau aku mati biarlah aku mati kalau terpaksa harus mati biarlah aku mati being feminist itu bukan meniadakan dari spirit pengorbanan bukan gitu being feminist itu bukan menyuruh yang maskulin yang selalu harus korban saya kan perempuan karena harusnya perempuan yang mendapatkan korban yang berkorban harusnya laki kalau kita lihat Alkitab karena gak gitu saya ceritanya coba lihat kehidupan Ruth siapa yang kerja mati semua yang laki disitu kan suaminya Naomi mati suaminya Mahlon Kilion mati kalau Ruth gak mau siapa laki yang kerja Ruth kerja disitu karena semua laki-laki mati sudah gak functioning bener-bener gak functioning gak ada ya lalu Esther lebih laki memang disini masih ada Mordecai gitu ya tapi sekarang bebannya jadi ada pada pundanya Esther dia bisa loh itu pake alasan alasan feminis yang kegiru gitu ya lo harus tau loh saya ini perempuan lo gak salah kali kayak gini perempuan lo gimana sih lo tuh laki atau bukan sebetulnya gitu kan what kind of uncle you are gitu misalnya ya si Mordecai dan sebagainya bisa saja gitu alasan-alasan klasik kayak begitu saya bukan berarti NKaris kalau genteng rumah bocor seteng naik terus suruh suami tidur saja gitu ya kalau aku terpaksa mati biarlah aku mati ya jangan gitu juga gitu nanti saudara memanjakan suami ya suaminya jadi kacau bener-bener gak functioning buk jalan ditarik ke arah sana ya saya bukan ini contoh radikal betul a little bit extreme gitu ya tapi mau mengoreksi gambaran feminis yang seringkali stereotype-nya itu keliru tapi ini gak meniadakan tanggung jawab laki-laki ya saya mesti ngomong disclaimer kayak begini nanti kalau gak salah resepsi lagi oh jadi gitu ya jadi oh gitu ya jadi perempuan pun juga gitu ya jadi sekarang perempuan yang kerja terus laki-laki tengah diem-dieman di rumah nonton tv talk juga gak apa-apa ternyata ya karena ekstor juga gitu ya enggak lah suai enggak gitu Alkitab gak mengajar seperti itu loh enggak tapi yang saya katakan ada saat-saat dimana Tuhan betul-betul menaruh kita dalam posisi itu sampai laki-laki pun gak bisa mengerjakan itu betul-betul laki-laki gak bisa mengerjakan bagian itu cuma perempuan yang bisa mengerjakan bagian itu Mordecai dia betul betul dia betul jadi disitu kalau disitu kita lihat bukan gak ada perannya laki-laki juga gitu kan ini juga thanks to Mordecai juga Mordecai menjalankan peran tapi dia menjalankan perannya paling mentos cuma bisa sampai situ memang bagiannya cuma sampai situ gak bisa lagi dia gak mungkin dia mengadam asferos gitu ya tapi sekarang beban akan jadi di dalam Udana Esther sekarang kan tapi kalau sudah baca di dalam ayat ke-16 itu ya yang menarik adalah dia gak ini loh dia ini humble ya dia ini humble gitu being feminis dia berkorban seperti jendrana iya ya tapi sekaligus dia itu humble dia bilang berpuasalah untuk aku ya dia tahu dia gak kuat sendirian gitu ini kan being feminis kan ya saya gak bisa sendiri gitu still perempuan orang berpuasa itu sedang bergantung kepada Tuhan wah ini kalau puasa gak ada Tuhan dia gigit namanya gitu ini bukan ini puasa itu maksudnya cari cari Tuhan sebetulnya ini loh saya bilang di dalam kitab Esther gak ada kata Tuhan tapi puasa ini kalau gak ada Tuhan jadi poinnya apa sebetulnya ini bukan gak ada Tuhan gitu loh tapi penulis Esther sengaja gak bawa-bawa nama Tuhan seperti kayak semuanya itu urusan manusia tapi ini bukan semuanya urusan manusia terus mendadak jadi ateis gitu Tuhan bener-bener mati dan gak ada lagi mereka berpuasa berpuasa kalau gak sedang bergantung kepada Tuhan mau bergantung apa maksudnya sekedar gak makan itu doang apa artinya berpuasa kalau cuma sekedar gak makan doang ini maksudnya mereka bergumul untuk cari Tuhan sebetulnya disini yet still gak ada istilah Tuhan yang keluar dalam hal ini ya itu loh betul-betul semua cuma cerita tentang manusia tapi bukan gak ada adama disini ini bukan gak ada ritual bukan gak ada mencari Tuhan mencari wajah bukan gak ada loh disini buktinya mereka berpuasa tapi sudah lihat disitu Esther bukan berpuasa sendiri ya dia minta itu seluruh ini puasa komunal gitu dia gak mampu lah dia puasa sendiri karena ini suatu pergumulan seluruh bangsa bukan pergumulan pribadinya Esther sudah pasti bukan pergumulan pribadi Esther saja tapi dia juga mau terlibat ya dia gak mau karena mentang-mentang dia ratu terus ya itu bukan urusan Uwe ya lu kan ya salah sendiri kenapa lu gak jadi ratu gitu misalnya saya sih jadi ratu ya karena saya untouch lah sama ini apa disaster kayak begini gitu misalnya dia bukan begitu dia juga ikut puasa maksudnya ya dia juga disini dia confess oke saya memang orang Yahudi ada orang sih waktu ini ya waktu kecil ya hidupnya susah gitu ya atau waktu apa gitu ya waktu gilaan gede ya dia malu dengan identitas masalah apa dia seperti kayak mau tutup kenalan-kenalan orang di kampung yang lama atau keadaannya dulu yang miskin dan sebagainya dia gak mau tau lagi karena dia terlalu malu karena dia itu somewhere di tempat lain sudah di tempat yang tinggi sekarang sudah pura-pura gak kenal sama orang-orang temen yang dulu zaman miskin siapa orang itu sampai ada mitos tentang siapa itu maling kundam pura-pura gak kenal sama mamanya siapa itu orang karena sudah sudah berhasil sekarang sudah karya raya dan sebagainya Esther bukan gak ada loh pencobaan kayak gitu itu kan dulu ya saya orang Yahudi sekarang ratu loh ini apa urusahaan sama Yahudi kayak begini ya lu apa saja ngapain lu jadi bangsa Yahudi gitu dia bisa loh berpikir kayak gitu saya sekarang sudah ratu saya sekarang bangsa ini bangsa lain bangsa asperos ini lain ini megah sekarang kerajaan gak comparable sama Yahudi bangsa kecil gitu bisa saja berpikir seperti itu malu dengan ini dengan identitas tapi waktu kita aplikasikan dalam kehidupan Kristen ini identitas saya gak bicara nasionalisme bukan Indonesia atau apa tapi terutama identitas Kristen yang kadang-kadang juga bisa mempermalukan atau setidaknya gak memberikan keuntungan di dalam saat-saat tertentu sudah lebih aman kalau kita bukan Kristen misalnya atau gak mengaku Kristen lebur aja kayaknya lebih aman langsung ngomong lah kalau kita Kristen ngomong Kristen malah jadi bahaya misalnya gitu ya pencobaan kayak begitu kan selalu ada dalam kehidupan kita dan kita melihat Esther dengan gagah berani dia gak mau dia gak mau asimilate kepada kebudayaan keafir ini dan mengobankan identitasnya sebagai orang yang takut akan Tuhan dia gak mau dia lebih baik mati kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati nah itu ini makanya tadi kita bilang posisi tipologi Kristusnya bukan ada pada Morikai apalagi bukan ada pada Azverus bukan tapi ada pada Esther kalimat ini ya kalau terpaksa aku mati biarlah aku mati itu seperti kayak kalimat yang itu kalimat yang keluar dari mulutnya Kristus kehidupannya Kristus Yesus mati akhirnya menyelamatkan manusia bukan kalau terpaksa aku mati ya benar-benar mati Yesus di atas kayu salib Esther kita tahu gak mati karena akhirnya digantikan ada pertolongan Tuhan tapi Yesus sang anak Allah betul-betul mati di atas kayu salib karena mau menyelamatkan kita jadi ini ya apa bikin menis kesedihan untuk berkorban dan bukan sekedar menikmati perkorbanan daripada laki gitu misalnya kemudian ayat 17 disitu maka pergilah Mordecai dan diperbuatnya tepat seperti yang dibesankan Esther kepada ayat 17 ini seperti biasa tapi sekali lagi menyatakan bahwa disini sekali lagi pemimpinnya itu sebetulnya Esther yang kasih usulan itu Mordecai ini seperti terbalik biasanya laki perempuan perempuan boleh kasih usulan yang jenderalnya harus laki dong perempuan boleh saja kasih usulan tapi disini ini yang usulan Mordecai bukan karena Mordecai banci bukan tapi memang cuma bisa sampai disitu maka pergilah Mordecai dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya siapa nyuruh siapa disini coba Esther nyuruh Mordecai nah itu loh berarti memang sekarang Esther betul-betul di dalam puncak paling atas ini kepala kalau mau bicara kepala disini itu Esther bukan Mordecai sudah jangan wonder ya kalau di dalam kehidupan saudara Tuhan taruh di dalam saat tertentu itu kepala saudara benar-benar di atas yang suami saudara mungkin juga tidak bisa masuk ke sana juga benar-benar tidak bisa masuk bukan karena mereka egois atau apa bukan tapi benar-benar tidak bisa masuk memang di dalam bagian itu tidak mungkin juga masuk di sana itu bagiannya saudara betul-betul jadi puncaknya kepala terus Tuhan akan menuntut sekarang yaudah lu mau berat atau lu diem terus diem terus nunggu tunggu Tuhan ala eksodus yang belah laut merah seorang ini polemiknya mau bilang tidak ada lagi model seperti itu Tuhan tidak bekerja dengan cara seperti itu sekarang Tuhan bekerja tetap bekerja Tuhan tetap ada tetap ada Tuhan bergerak ya Tuhan bergerak tapi belum melalui kamu yang bergerak itu gak mau bergerak ya sudah tidak ada Tuhan yang bergerak gambaran kayak begini waktu Tuhan melibatkan kita di dalam pekerjaan Tuhan jangan sombong jangan sombong jangan terus rasa kita yang Tuhan bukan jurus selamat tetap bukan kita tapi betul-betul dipercayakan sepenuhnya di dalam kehidupan kita pasal yang kelima pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu lalu berjirnya ia dipelatakan dalam istana raja tepat di depan istana raja raja bersemayam di atas takta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu ketika raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelantaran berkenanlah raja kepadanya sehingga raja mengulukan tongkat emas yang ditangannya ke arah Esther lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu coba sudah baca ini dua ayat ini saja ya ini ini juga bisa digali lagi suai bagian ini kalau sudah perhatikan disitu ya kita jangan cepat tertipu dengan apa ya ini saya baca ambil dari komentar ini komen yang bagus ini dia bilang kita jangan tertipu dengan apa ya pakai Esther yang mewah dan sebagainya glamour memang dia ratu lah masa pakai duster gitu misalnya dia tidak cocok lah dia harus tampil mewah memang itu adalah bagiannya dia disitu tapi kalau sudah lihat ya bukan itu loh suai bukan gitu tapi dibalik kemewahannya itu ya itu sebetulnya yang the true beauty yang di dalamnya itu Esther sedang puasa ini yang lebih penting saya di dalamnya gitu ya tapi bukan berarti karena sedang puasa terus kemudian jadi tidak konteks sensible menghadap raja pakai duster itu tadi gitu ya ya memang dia harus pakai pakaian kayak begitulah maksudnya poinnya gini suai kita jangan terlalu judgmental dengan orang lain kalau pakai memang gini ini ngomong kayak gini repot suai saya tahu ada banyak orang yang pakaiannya luar biasa itu sebenarnya cuma menunjukkan kerapuan di dalamnya nggak pernah beres di hadapan Tuhan ya makin banyak apa ini makin tinggi kondennya makin besar makin besar problemnya kira-kira gitu lah ya suai ini masalah gitu makin tebel make up my kayaknya di dalam makin persoalan aja gitu karena dia mau menyembunyikan dibalik apa itu aksesori beauty apa ini appearance secara appearance jadi luar gitu kita kan sudah sering ngomong kalimat ini saya sudah ini mengerti poinnya tapi itu juga nggak necessarily gitu Esther disini pasti beautify herself pasti itu sebagai ratu gitu tapi dia bukan mau menunjukkan itu gitu bukan ya memang dia ratu harus kayak begitu lah tapi yang dilihat Tuhan yang disini sebetulnya ya kalau kita boleh sebut nama Tuhan sekarang gitu ya itu loh di inner beauty itu loh Esther yang nggak bergantung kepada pakaian yang mewah yang ratu bukan disitu bukan nggak boleh pakai-pakai apalagi disini cocok sekali pakai gitu tapi Esther sama sekali nggak mengadalkan itu bukan itu yang dimaksud Esther tapi dia datang dengan ketakutan dengan gentar di hadapan Tuhan dengan berpuasa dengan bergantung ya jadi juga jangan lihat orang kok entah-entah sudah pakaiannya rapi terus kita jadi sebel aja dulu gitu ya sudah nggak seneng dulu pasti orang munafik lah gitu karena buktinya nah ini lah emang karena di reform itu mesti presentable juga perempuan di reform juga boleh presentable tau istilah presentable orang bilang katanya perempuan di reform kucel-kucel gitu karena menekankan inner beauty jadi gimana ya kayak gini ya yang penting inner beauty jadi pakai duster lah agak mengganggu pemandangan susah gitu pemandangan orang lain kasihan disini kalau sudah lihat ini ya Esther gitu dia dia tampil presentable lah pasti gitu ini loh saya mengenakan pakaian ratu kalimat itu aja cukup gitu ini pasti ya gitu lah royal pompus dan sebagainya ya mewah dan sebagainya tapi jangan lupa ya dia puasa loh itu loh sebetulnya yang penting dia puasa dia bergantung kepada Tuhan dia rendah hati dia sombong ya ini loh ini yang ditekankan di dalam bagian ini ya seperti kayak seolah terselubung daripada pakaian ratunya berdiri aja di pelataran dalam istana raja tepat di depan istana raja raja bersama di atas akta kerajaan sudah perhatikan disitu ya dia itu dimana sih dia dimana dia berdiri ya di pelataran ya ini loh saya kalau sudah bisa belajar dari ini Esther itu very subtle gitu dia gak masuk ke throne room loh enggak loh itu offence kayak gitu jadi ini throne room ya itu di luar ada pelataran terus Esther tuh ada di pelataran kayak seliwar-seliwar gitu mungkin ini bener-bener ini bener-bener perempuan yang luar biasa smart gitu kalau dia langsung masuk gitu ya wah itu offence kayak gitu asfer juga bisa susah mau menyatakan cinta nanti dianggap sebagai raja yang takut sama istri lagi gitu kan ya tapi mau menghukum dengan hukuman mati kok ya sayang juga ini perempuan yang baik-baik gitu jadi gimana ya perempuan masih bisa menempatkan diri dengan pas gitu menempatkan diri dengan tepat di pelataran disitu di pelataran tapi dia juga make sure bahwa asferos bisa lihat dia gitu dia pilih the best angle gitu ya kira-kira gitu ya yang kira-kira pokoknya asferos masih lihat aja gitu tapi dia juga gak masuk ke throne room gak masuk ke ruang singgah tapi dia ada di pelataran gitu nah ini loh kalau sudah bisa belajar bijaksana ini ya sebagai perempuan itu tinggi sekali gitu dia berdiri di pelataran di istana tepat di depan istana raja bersemangin di atas tahta kerajaan di dalam istana berada di pintu istana itu ketika raja melihat esther ketika raja melihat esther raja melihat esther ini both lah ya satu ya pasti anugerah Tuhan ya ini Tuhan diberikan sorry Tuhan berikan kepada esther tuh bijaksana cari tadi yang tepat itu ya itu kan pasti anugerah Tuhan gak semua orang bisa dapat kayak gini loh ada perempuan tuh betul-betul gak ada wisdom bener-bener gak ada wisdom gitu setiap kali gak bisa menempatkan diri setiap kali tuh tapi offensive gitu ya gimana dikasih tau juga repot gitu karena memang gak ada wisdom kalau kita bilang ini ya yang kekurangan wisdom minta wisdom pada Tuhan itu janji Tuhan loh yang gak ada wisdom tapi sebelum minta pada Tuhan mesti tau kalau gak ada wisdom ada orang gak ada wisdom dia rasa dia wisdomnya tinggi sekali nah inilah susah kayak gini ya orang penyakit kanker dia tasat hidupnya oke ya susah gak ada pertolongan gitu tapi kalau orang sadar bahwa dia gak ada wisdom ya Tuhan bilang minta lah kepada Tuhan gitu orang minta wisdom pada Tuhan jangan mendua hati Tuhan akan kasih gitu tapi kita gak ngomong wisdom ya kita balik lagi ke esther esther pasti punya wisdom yang seperti itu itu pasti dari Tuhan gitu satu dari Tuhan ya kedua juga wisdomnya ada pada esther itu ya ada tanggung jawab esther untuk menggunakan wisdomnya dari Tuhan itu gitu ketika raja melihat esther sang ratu berdiri di pelataran berkenanlah raja kepadanya berkenanlah raja kepadanya persuasif ya berdiri di pelataran itu persuasif gitu pakai pakaian ratu ya bukan pakai pakaian sembarangan sampai raja akhirnya juga males juga tidak lihat naik gitu kan ya malah sudah pergi aja bikin malu tuh sana 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 gitu lagi ketemu apa suami lagi ketemu apa ini partner bisnis tiba-tiba istri muncul pakai pakaian duster gitu ya siap pulang aja entar aja lah kita ketemu naik gitu kan ya si esther pakai pakaian ratu dan terus kemudian raja berkenan raja mengulurkan tongkat emas yang ditangannya kak raja ini lu providencia Tuhan kan dia 30 hari gak dipanggil lu tapi terus kemudian dia juga gak masuk sih ya dia sediwasliwati tadi ya pelataran sampai akhirnya terus eh lu ngapain ada disini ayo sini sini gitu kan ya karena akhirnya juga kena juga kan si Asperos terus kemudian raja mengulurkan tongkat emas itu berarti perkenanan gitu ya waktu esther mendekat menyentuh ujung tongkat itu ya itu ini lu sekestu ini ya kalau kita baca di komentar ini gesture respect humility ya tetap ada transcendent menghormati gitu tetap ada transcendentnya Asperos itu tetap raja gitu dia ratu ya dia memegang tongkatnya gitu dia bukan terus tiba-tiba tongkat diberikan terus tiba-tiba jadi totally intimate tongkatnya digini langsung peluk gitu misalnya nah itu dia gak bisa bedain kapan di ruang singgah sana kapan di kamar tidur gitu jadi ini lu bisa kayak gini ya itu di depan publik dia mengulurkan tangan dia sentuh tongkat itu berarti dia itu menghargai Asperos sebagai raja gitu dia gak kurang kurang ajar sebagai istri mentang-tangatu terus terus oh lu kok berubah ya lu itu berubah kok di ruang singgah sana lu lupa kali kemarin tidur sama gua gimana jadi orang lain ya lu kalau di ini ya di luar gitu ya ya bukan gitu lah bukan gitu tapi ada kepekaan gitu ya di kamar tidur ya di kamar tidur dong ini kan lagi di publik apalagi di ruang singgah sana di ruang singgah sana itu pembedaannya cuma ada dua raja dan non-raja ya sudah gitu aja cuma boleh ada satu raja yang lain semua ya non-raja lah gitu bukan raja dan Esther di sini posisi ya dia bukan raja gitu meskipun ratu ya tetap bukan raja kan makanya dia mengulurkan tongkat menyentuh tongkat itu sebagai tanda terima kasih ya apa itu respect penghormatannya kepada Asperos ya ini lho saya true feminism true feminist ya sudah boleh belajar daripada Esther tanah raja kepadanya apa maksudmu dan apa keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu berarti dia betul-betul bisa menggerakkan hati dari Asperos ya bukan cuma diterima loh tapi dia siap memberikan setengah daripada kerajaannya gitu ini pintar-pintarnya Esther bisa mengenangkan hati suamin ya kan di dalam hal ini tapi ini juga seligus pencobaan ya ini bisa distraction mau ngomongnya apa tiba-tiba ditawarin kekayaan sampai kayak begini bisa goyang loh dia datang kan mau ngomongin urusan bangsa Yahudi kan sebetulnya tapi sekarang ada tawaran kekayaan kayak begini lu mau rumah dimana gitu ya mau berapa unit apartemen gua pilihin bisa sekarang mau di Singapura mau dimana bisa distraction padahal lagi mau ngomongin anak gitu tiba-tiba ditawarin 10 unit apartemen sama suami gitu ya bisa kacau kayak begini tapi sudah melihat di dalam kehidupan Esther dia enggak gak gagal gak gagal fokus itu fokusnya dia itu jelas panggilnya dia disini untuk apa itu dia jelas jika lo baik pada pemandangan raja datanglah kiranya raja dengan haman pada hari ini kemacamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja sudah perhatikan ya disini ya waktu sudah baca bagian ini ya gak tahu sudah baca sudah kesana bisa greget gak sih sudah diterima karena ngomong ada persoalan cepat-cepat gitu kan ya malah ngomongin perjamuan lah aduh buang-buang waktu gitu kan ya sudah kesempatan emas kayak begini masih di-diver di-pending lagi dan sebagainya bertele-tele gitu kita kalau baca seperti kayak cerita novel kita seperti kayak aduh kok gini ya gitu ya ini di novel kan kayak begitu ya di-pending-pending mau ketemu sisipan gitu kan ya bikin jeng aduh satu tangga situ satu tangga situ pak cuman harus ketemu jeng ini banget ini kayak gitu kan ya ya itu permainan novel ini bukan begitu ya tapi ini ini kan firman Tuhan ini bukan cuma permainan novel supaya kita secara psikologi jadi lebih tensional saya pikir Alkitab gak terlalu tertarik kalau mempermainkan apa ini jiwanya orang waktu baca tapi ini ada bijaksana kenapa seperti ini waktu saudara greget waktu saudara disini jengkel kenapa dia gak langsung ngomong itu sebenarnya cuma menyatakan kita dalam kehidupan ini kayaknya seringkali kurang sabar gak ada bijaksana atau kurang bijaksana mungkin kalau kita ditaruh dalam posisi kita langsung passionate ngomong kekesalan kita itu loh itu Haman itu ya baru tau ya ya gini 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 gitu maksudnya kurang ajar orang itu sebetulnya perempuan lagi ngomong terus sperosnya juga bisa jadi terbakar gitu ya sini Haman kurang ajar akhirnya teriak teriak-teriakan gitu misalnya ya terus kita peser jadi bugam maka berteriak-teriakan lah mereka berdua jadi kurang anggun ya ceritanya tapi bukan cuma kurang anggun ini loh saya waktu saudara melihat sebetulnya ya ada bijaksana kenapa disini Esther gak langsung bicara persoalan ya tapi dia bicara tentang perjamuan ini kalau sudah baca dalam bahasa aslinya ya itu sebetulnya ini nih very subtle kalimatnya gitu ya datanglah kiranya raja gitu raja ya ini sebetulnya seperti kayak Haman cuma sisipan gitu ini bukan perjamuan untuk raja dan Haman bukan ya kalau di dalam bahasa Ibran itu jelas gitu ini bukan raja raja gak pernah sejajar dengan Haman yang diundang ini raja sebetulnya terus tiba-tiba seperti kayak pikiran belakangan ya Haman boleh juga sih datang gitu ya raja dan Haman raja bukan not even done ya disini pakai istilah dengan kalau done itu seperti kayak setara sebetulnya diundang disini raja dengan Haman pada hari ini keperjamuan yang dilakukan oleh hamba bagi raja ya kan dilakukan hamba bagi raja seorang ratu menyebut dirinya hamba memang dia bukan raja dan dia menunjukkan undangan ini terutama bagi raja terus kemudian ya sekalian Haman lah gitu kira-kira tapi sebenarnya dia kan Haman mau nek gitu kan jangan sampai Haman gak datang gitu kan tapi terutama disini yang diundang ada raja gitu maka kita raja suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi pemerintahan Esther di dalam komentar ada kalimat seperti ini kalau Esther langsung ngomong itu memberikan kesempatan kepada Haman untuk mempersiapkan taktiknya bagaimana ceritanya dibalik tapi karena dia gak mau ngomong duluan begitu dia ngomongnya waktu Haman ada disitu raja ada disitu langsung itu gak ada gap lagi gak ada kesempatan melarikan diri ini kayak begini ya seperti pikirnya highly political ini kecerdasan bijaksana yang diberikan Tuhan dengan Esther benar-benar seorang perempuan yang very-very smart bukan cuma smart tidak mengerti IQ tinggi tapi bijaksananya tinggi sekali kalau dia cuma ngikutin emosi kalau dia begitu gampang terbakar dia sudah gak tahan dengan ini dengan sudah dikasih kesempatan sebelum dikasih kesempatan mungkin sudah ngomong dulu mungkin dia bahkan lupa mengurung apa tidak taruh tangannya di tongkat ini belum sampai tongkat sudah ngomong dulu Haman tuh ya sebetulnya gitu ya sudah kuat dulu gitu kan biasa kan sudah kayak gitu gak bisa tahan emosi tapi Esther ini merupakan satu sosok yang bijaksana sabar tapi juga merencanakan dengan cermat lalu ayat keberapa 5 ya suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther tidak raja ya lalu raja datang dengan Haman keberjamuan yang diadakan oleh Esther sementara pintu anggur bertanelah raja kepada Esther apakah permintaanmu ini saya akan dikabulkan dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi sekali lagi loh saya ada temptation kayak gini dua kali gitu orang sekali boleh luput dua kali bisa luntur juga ini kayak gini tapi paling gak menyatakan bahwa ini ya dari kalimat ini Esther bisa tahu bahwa Asheros betul-betul sudah bisa dimenangkan hatinya ini kesempatan dan dia akan pakai ini untuk hal yang paling penting memenangkan hati suami dipakai untuk hal yang paling penting Sudara kalau bisa memenangkan hati suami dalam saat seperti itu Sudara minta apa ya coba ayo datang ke kerja dong ikut PA atau Sudara inilah kesempatan tas Hermesnya kapan sebenarnya mumpung lagi baik moodnya gitu loh kapan beli yang crocodile ini cuma kulit apa ini kayak gini lagi memenangkan ini ya hati suami klimaks gitu ya kita bisa jadi perempuan yang egois loh atau kita seperti Esther dia gak buang-buang kesempatan dalam hal ini dan Esther ini di komentari ada ada komentari yang di misu ya Esther juga sangat sabar dan tahu minum anggur ditunggu sampai saat minum anggur bukan karena mabuk ya bukan gitu tapi orang minum anggur itu lagi santai gitu tunggu sampai saat minum anggur relax minum anggur ya seset semuanya ini kalau orang Indonesia bukan minum anggur sudah selesai makan sudah tinggal kopi minum kopi duduk mulai agak kayak gini lagi gak tegang baru ngomong baru ngomong kepada Asveros memang kalau sudah baca disini Asveros yang tanah dulu betul gitu tapi dari sisi Esther dia nungguin kalimat ini juga sampai sabar tunggu sampai suami yang tanah sulit loh saya ini kayak gini bener-bener sulit loh sabar tunggu sampai Asveros yang tanah apakah permintaanmu ini saya akan dikabulkan apa keinginanmu sampai setengah kajian sekalipun akan dipenuhi lalu jawab Esther permintaan dan keinginan hamba ialah jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba datang pulalah kiranya raja dengan hamba keperjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan hamba duh coba sudah masih dipenuhi lagi gitu maka besok akan hamba lakukan yang dikendaki raja pending ini ya gak buru-buru tapi saya harus melancarkan dengan masa dan perhatikan kalimat yang terakhir maka besok akan hamba lakukan yang dikendaki raja sebetulnya siapa sih yang ngatur siapa gitu siapa sih Esther ngatur Asveros kan dia yang punya gawi kan sebetulnya kan raja yang akan melakukan apa yang dikendaki Esther tapi sudutnya coba lihat bagian terakhir itu maka besok akan hamba lakukan yang dikendaki raja ini bukan trik ya saya bukan gitu ini nih wisdom yang luar yang tinggi gitu sebetulnya kan Esther yang sedang atur raja tapi pakai kalimatnya nanti hamba hamba ya hamba akan melakukan yang dikendaki raja maksudnya apa sih yang dikendaki raja maksudnya apa sih yang dikendaki raja kan ini kan rajanya ngomong apa sih kalau mau pakai istilah yang dikendaki raja itu apa iya betul kan apakah permintaanmu itu tadi gitu kan satu ya very very subtle gitu apakah permintaan ya itu kendak rajanya kamu kan kepengen tahu nanti saya akan kasih tahu full of submission besok gitu saya akan mengikuti apa yang menjadi keinginan raja yaitu mengetahui apa yang menjadi permintaan saya tapi tetap permintaan saya kan sebetulnya gitu bisa gak jadi istri kayak begini ya semua di suami akan luluh langsung lalu terus kemudian kita lihat di dalam ayat yang ke sembilan ya Haman menyuruh mendirikan tiang penyulaan untuk Mordecai nah ini lah ini considerate ini sudah di luarnya Esther ya ini betul-betul Tuhan yang rancang maksudnya dengan pendingnya Esther itu ya sebetulnya memberikan kesempatan di dalam cerita ini Haman untuk mendirikan tiang penyulaan yang sebetulnya akan untuk dirinya sendiri ini pasti di luar jawabannya Esther Esther pun juga gak sampai lah mikir sampai ke situ siapa tahu Haman akan mendirikan itu tapi dari sisi Tuhan ini kebejatannya Haman itu diumbar demikian rupa melalui pendingnya Esther ini supaya dia memberikan Tuhan seperti kayak oke lah lu mau menabur kejahatan terusin aja gitu terusin sampai klimaks nanti setelah itu kamu yang kena sendiri ini jelas ya ini ya bagian ini ini pasti Tuhan yang bekerja gitu memberikan kesempatan kepada orang jahat untuk berkarya terlebih dahulu ya dengan pendingnya Esther ya kan pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira tetapi ketika Haman melihat merdeka ada di pintu gerbang istrinara jadi tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia maka sangat panaslah hati Haman kepada merdekai ya ini tadi yang kita tadi sudah ngomong tetapi Haman menahan hatinya lalu pulang ke rumahnya dan terus datang sahabat dan seterusnya Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaan dan seterusnya tapi terus kemudian akhirnya apa ya akhirnya dia mendirikan tiang sulaan itu ya rencananya dia yang melakukan itu kepada mordekai supaya mordekai disulakan orang pada tiang itu lalu kalau sudah baca di dalam pasal yang ke-6 nah itu pun juga ada di dalam kehendak Tuhan seperti kayak ada pembalikan disitu ya waktu Haman pikir kehormatan akan diberikan raja kepada dia ternyata itu kepada mordekai sudah tau ya cerita itu ya waktu raja mengingat mau mengangkat mempermuliakan orang yang pernah ada jasa Haman sudah GR dulu pikir itu pasti saya ternyata adalah mordekai yang disuruh menggiring itu masih Haman lagi tambah panas saja nah ini pasti bukan Esther ini gak mungkin di dalam rencana Esther ini pasti Tuhan yang memperlakukan Haman sampai betul-betul panasnya itu sampai klimas puncak kejengkelannya kebenciannya itu kan kedaulatan Tuhan sebetulnya dalam hal ini ya tapi waktu saudara baca di dalam bagian ini ya akhir itu Haman dihadukan oleh Esther dan dihukum mati itu Haman datang dijamu oleh Esther sang ratu 7 ayat 2 pada hari yang kedua itu sementara minum anggur bertanela pula raja pada Esther apakah permintaanmu hai ratu Esther nicaya akan dikabulkan dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi ketiga kali ya maka jawab Esther sangat iya raja jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan dibunuh dan dibinasakan jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan nisanya hamba akan berdiam diri kendahan hati gak menutup banyak gitu loh kalaupun masih mengalami dibuat budak itu masih gak ada isu gitu itu pun isu loh bagi banyak orang tapi dia bilang kalau persoalan cuma kayak begitu ibaratnya dia ngomong saya gak akan repotin kamu tapi ini juga bukan cuma dijual sebagai budak tapi ini sudah mau dibinasakan dari seluruh bangsa nisanya hamba akan berdiam diri tetapi malah petaka ini tiadaannya diantara bencana yang menimpa raja maka bertanya Raja Asferos kepada Esther yang seratu siapakah orang itu dan dimana dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian lalu jawab Esther pengannya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini sudah lah kelar nasibnya Haman setelah ini selesailah ya setelah kalimat itu setelah keseluruhan ya bagaimana Esther yang ada ini bijaksana dari Tuhan tetap memusisikan dengan benar bukan cuma di hadapan Mordecai di hadapan Asferos tapi juga di hadapan Tuhan waktu dia berpuasa di hadapan bang sana mau puasa bersama-sama dan sebagainya itu saya memusisikan diri dengan tepat itu menjadi wanita yang anggun menjadi wanita yang betul-betul memiliki bijaksana dan akhirnya juga bahkan Tuhan memakai dia dengan ini kecerdasan dari Tuhan itu sendiri bisa menangkap Haman pada waktu yang tepat dan gak ada lagi kemungkinan Haman itu bisa berdali bergerak membela diri dan sebagainya sudah selesai di dalam bagian ini gak ada lagi kemungkinan mari kita terus doa Tuhan kami bersyukur kami bisa belajar dari tokoh-tokoh wanita yang ada di dalam Alkitab baik di dalam kelemahan mereka kesederaan mereka tapi juga kelebihan di dalam anugerah Tuhan yang Tuhan beri di dalam hidup mereka terima kasih Tuhan kau menolong kami dan tolong supaya kami terus bertumbuh kami bisa belajar menjadi orang-orang Kristen yang seperti orang-orang yang diberkati Tuhan ini yang sudah terlebih dahulu mengikuti Tuhan dan menjadi teladan bagi kami semua beri kepada kami kekuatan untuk juga bisa diproses dibentuk oleh Tuhan menjadi wanita-wanita yang lebih indah di hadapan Tuhan terima kasih Tuhan demi Yesus Kristus kami berdoa kami bersyukur amin